Pemirsa penolakan aktivitas angkutan batu bara melalui jalur sungai terjadi di Batanghari pada Kamis 23 Mei 2024. Situasi sempat memanas, yang memanas sejumlah warga yang kesal melempari takbut menggunakan bom Molotov. Namun dikatakan oleh Ditpolayur Rokolda Jabi, situasi saat ini sudah kondusif. Viral di media sosial, terlihat ratusan warga sedang berkumpul di jembatan tembesi, sembari melempari takbut yang mengangkut batu bara. Tidak hanya melempar dengan benda-benda, namun juga melempar takbut dengan bom Molotov yang membuat bagian kiri kapal terbaga. Melihat situasi demikian, Ditpolayur Rokolda Jambi kerak cepat dengan mendatangi lokasi dan melakukan impawan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal anarkis yang dapat merugikan hingga membuat tindak pidana baru. Melalui rilis resminya ke sejumlah awak media, pada Jumat 24 Mei 2024, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi, Kombespol Agus Triwaluyo, saat kejadian pada 23 Mei 2024 menyebutkan, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi agar tidak terjadi tindakan anarkis terkait kemarahan warga terhadap kapal tongkang batu bara tersebut dengan memberikan impawan dan pendekatan yang humanis. Kombespol Agus Triwaluyo menambahkan, saat ini situasi sudah kondusif dan terkendali, yang mana pihaknya langsung mendatangi warga berbincang-bincang serta melakukan impawan agar sama-sama menjaga situasi tetap kondusif untuk kedepannya. Tidak hanya itu, Ditpolayur Rokold menambahkan, pihaknya juga akan melakukan penyidikan terkait insiden yang terjadi serta mengumpulkan alat bukti dan menindak jika adanya tindak pidana.